Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keawetan dari sebuah benda yang kita miliki adalah harapan dari semua orang kenapa? karena dengan benda yang kita miliki itu menjadi awet maka otomatis biaya yang harus kita keluarkan juga akan semakin hemat nah kali ini saya akan ngomongin masalah keawetan dari sebuah lampu lab jadi ceritanya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi seberapa awet dari lampu lab tersebut oke langsung saja nomor satu hal yang bisa mempengaruhi dari keawetan lampu lab adalah sistem pendinginan yang ada di dalam lampu lab tersebut sebagaimana kita ketahui bahwasannya sebuah chip lab chip lab adalah bagian dari bagian dari lampu lab yang memancarkan cahaya itu namanya chip lab chip lab itu ketika dia memancarkan cahaya maka dia juga secara otomatis akan menghasilkan panas nah panas yang dihasilkan chip lab tersebut harus diatasi dengan sistem pendinginan yang memadai jika sistem pendinginan yang ada di dalam lampu lab tersebut tidak memadai maka umur dari chip lab tersebut akan lebih cepat mati jadi andaikan saja di suhu yang normal dengan sistem pendinginan yang cukup chip lab tersebut bisa nyampe berumur satu tahun kalau kita tidak memasang pendinginan sebagaimana mestinya bisa-bisa umur dari chip lab tersebut setengah tahun sudah mati makanya pada beberapa lampu led yang dengan watt besar yang otomatis disitu menghasilkan panas yang lebih besar juga maka akan juga harus dipasang sistem pendinginan yang besar juga supaya untuk mengatasi panas yang dihasilkan dari chip led dalam jumlah banyak tersebut oke nomor dua nomor duanya faktor yang bisa mempengaruhi keawetan dari lampu led adalah kesesuaian antara arus yang dihasilkan dari driver lampu led dengan kemampuan arus yang bisa lewat dari chip led jadi begini penjelasannya driver driver lampu led itu kan constant current jadi arus yang dihasilkan dari driver lampu led itu selalu konstan sementara untuk voltase nya akan mengikuti dari jumlah chip led yang ada jadi jumlah chip led yang diseri jadi dia auto volt mengikuti jumlah chip led chip led yang diseri sementara arusnya dia konstan nah pada beberapa chip led itu arus maksimal yang bisa lewat itu berbeda-beda ada yang 100 mili ampere ada yang 120 mili ampere ada yang 150 mili ampere nah kalau misalnya saja sebuah chip led dengan arus 100 mili ampere kita pasangkan dengan driver dengan arus 120 mili ampere jadi driver nya menghasilkan arus 120 mili ampere sementara chip led nya memiliki batas maksimal arus 100 mili ampere maka yang terjadi adalah arus yang mengalir dari driver ke chip led akan tetap mengikuti batas maksimal dari chip led tersebut yaitu berapa 100 mili ampere akan tetapi dengan hal tersebut terjadi maka chip led tersebut akan menggunakan semua kemampuannya untuk dilewati arus jadi chip led itu akan menggunakan kemampuan kemampuannya 100% kemampuannya untuk bekerja nah kalau sudah terjadi seperti itu maka kalau sudah terjadi seperti itu kasusnya maka dia akan menghasilkan panas yang berlebihan dampaknya dampaknya adalah dengan hubungannya dengan umur lampu led tersebut nah terus idealnya bagaimana kalau ingin umur lampu led itu lebih panjang atau maksimal maksudnya maksimal umur yang bisa di umur dari chip led tersebut maka sebaiknya dikasih arus driver yang dibawah kemampuan dari chip led misalnya kalau chip led itu punya kemampuan arus maksimal 120 mA maka kita cukup kasih driver dengan keluaran arus 100 mA jadi dengan mengasih arus dibawah kemampuan maksimal dari chip led diharapkan chip led tidak bekerja terlalu ngoyo istilahnya jadi terlalu ngoyo dan nanti juga efeknya panas yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi nah tujuan akhirnya diharapkan bahwa umur dari chip led tersebut akan semakin baik semakin panjang jadi maksimal jadi itu tadi pemasangan driver dengan chip led itu arusnya harus disesuaikan dengan kata lain arus driver yang keluar sebaiknya di bawah kemampuan dari rata-rata arus yang bisa dilewati di dalam chip led tersebut oke lanjut untuk yang ketiga faktor yang mempengaruhi keawetan dari lampu led yaitu kestabilan arus yang melewati chip led jadi arus arus listrik yang masuk ke dalam lampu led itu kan awalnya dari arus PLN dari AC AC dirubah jadi DC nah untuk perubahan dari AC ke DC itu kan masih ada semacam ripple-rippelnya sedikit jadi arusnya itu tidak rata masih ada beberapa driver led tertentu yang dia itu tidak menambahkan kapasitor pada output dari driver nah itu nanti efeknya bisa menyebabkan arus yang keluar dari driver kurang rata nah dengan arus yang kurang rata seperti ini maka akan berpengaruh terhadap umur dari chiplet tersebut karena chiplet itu yang sebaiknya seyugianya itu yang arus yang melewatinya adalah arus DC yang murni yang rata jadi kalau dialiri dengan arus yang tidak rata maka akan mengurangi umur dari chiplet tersebut lah caranya bagaimana agar arus yang keluar dari driver tersebut bisa rata nah pada beberapa merek lampu tertentu ditambahkan kapasitor pada keluaran dari driver tersebut dengan harapan arus yang keluar dan masuk ke dalam chiplet itu menjadi lebih halus lebih rata itu nanti yang diharapkan bisa memperpanjang umur dari chiplet tersebut untuk selanjutnya yaitu nomor 4 nomor 4 untuk hal yang bisa mempengaruhi keawetan dari lampu led untuk nomor 4 ini yaitu waktu penggunaan jadi otomatis misalnya dalam sehari gitu lampu yang nyala hanya malam saja seyoganya akan lebih awet daripada lampu yang nyala 24 jam itu yang saya maksud dengan waktu pemakaian atau waktu penggunaan terus yang terakhir nah yang terakhir ini yang faktornya itu nasib jadi kadang juga dengan perhitungan perhitungan yang sudah kita buat kita setting kita harapkan bisa awet tapi ternyata tidak awet nah itu namanya juga nasib jadi yang terakhir itu faktor nasib oke teman-teman mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman terima kasih sudah mampir yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nanti ketika saya upload video-video yang berkenaan dengan lampu elektronik dan hobi teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh